Hai teman-teman di rumah, selamat datang di channelku di video kali ini saya akan melakukan sebuah tes sebuah charger khusus mobil ya, car charger merek Hippo untuk outputnya sendiri maksimal 2,4 ampere nah kita lihat inputnya ya, inputnya itu DC 12V sampai 24V dengan 800 mA maksimal nah, kita buka dulu nah, ini dia ya teman-teman bentuk dari chargernya sebagai perbandingan disini saya akan membandingkannya dengan charger bawaan Samsung A51 atau charger fast charger ya fast charging lah nah, ini untuk outputnya itu ada yang yang 9V dan 5V sekarang kita mulai tes untuk melihat voltasenya, disini saya menggunakan sebuah charger dokter seperti ini ya sekarang kita mulai tesnya saya pasang dulu nah, ini dia tampilannya ya teman-teman saat pertama kali diaktifkan disini masih menampilkan angka ini ya yang benar ya yang terbalik ya ini yang terbalik ini adalah 0,01 Ampere dengan 5,8 Volt ini 5,8 Volt 0,01 Ampere nah, saat saya sudah sambungkan ke smartphone-nya ini smartphone-nya dalam kondisi hidup ya seperti ini nah, ini saya kondisikan hidup tegangannya itu 1,25 Ampere dengan voltase 5,5 Volt ini dalam kondisi smartphone hidup ya nah, bagaimana kalau voltasenya naik menjadi 7,5 Volt dan 1,4 Ampere ini menandakan kalau yang 7,5 Volt itu yang fast charger fungsi fast charger nah, sekarang saya akan mengetes charger ini ya kita akan datang ke mobil nah, sekarang saya sudah berada di dalam mobil disini saya akan mengetes charger mobil ini apakah tegangannya itu sama dengan charger original Samsung yang telah tadi saya tunjukkan ya ini saya hidupkan lampu flash di kameranya ya ini colokan lighter ya ada di bawah dan saya akan tes dengan charger dokter untuk melihat voltase dan ampere output ya nantinya saat ini digunakan untuk charger HP 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 yang saya charger adalah HP yang saya gunakan untuk merekam ini ya karena saya tidak punya HP lainnya oke, langsung kita tes saya hidupkan saya pasang nah sekarang saya hidupkan dulu ya sudah hidup ini saya colokkan dulu ya saya matikan suara nah sudah nah ini hasilnya teman-teman saat digunakan untuk charger itu menghasilkan 5,15 volt 5,15 volt ini 5,14 volt atau 5,15 dan untuk ampernya itu 1,3 ampere untuk outputnya ya sekarang saya akan tes dengan menghidupkan mesin mobil apakah voltase dan ampere ini stabil naik turun atau tidak berpengaruh sama sekali saya akan aktifkan dulu ya mobilnya nah disini saya gas ya nah teman-teman bisa melihat kalau outputnya itu tidak terpengaruh oleh mesin yang sedang didupkan berarti tegangan yang didapat itu langsung dari aki mobilnya ya teman-teman nah jika video ini berguna dan bermanfaat jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya terima kasih